Di dalam paviliun pil kuno, seorang pelayan wanita cantik membawa sehelai bambu ke paviliun pemilik paviliun. Melapor ke Master Pavilion, ada seorang alkemis muda di luar. Untuk membuktikan kualifikasinya untuk memasuki paviliun pil kuno, dia secara khusus mendaftarkan formula pil. Master Pavilion, silakan lihat, pelayan itu melaporkan dengan hormat. Di dalam paviliun, tidak ada jawaban. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik mengenakan congsam merah menyala keluar. Keindahan yang sangat menakjubkan, bahkan jika itu adalah seorang wanita, dia juga akan tercengang. Wanita congsam itu adalah ketua tetua paviliun pil kuno, Moran. Moran dipuja sebagai salah satu dari tiga wanita cantik di 35 layar Red Heaven. Terlepas dari apakah itu kecantikan atau bakat, 35 lapisan surga dapat dihitung dengan jari. Moran juga seorang alkemis yang kuat pada saat yang sama. Baginya untuk dapat melayani sebagai kepala tetua, itu bukan karena penampilannya yang tak tertandingi atau mengandalkan perangkap madu untuk mencapai posisi tersebut. Itu mengandalkan kemampuannya yang sebenarnya. Kepala tetua, pelayan itu membungkuk hormat. Kepala paviliun saat ini sedang menyempurnakan sebuah artefak. Apa formula pil itu? Coba saya lihat, kata Moran dengan sungguh-sungguh, kata-katanya mengandung kesan agung. Ini bukanlah Moran yang berpura-pura menjadi orang yang mulia dan berbudiluhur. Itulah sebabnya sebagai ketua tetua, dia harus memiliki keagungan. Pelayan itu menyerahkan slip bambu itu kepada Moran dan berkata dengan hormat, ini adalah formula pil yang didaftarkan oleh seorang alkemis muda untuk membuktikan kualifikasinya untuk memasuki paviliun pil kuno. Moran menganggupkan kepalanya dan membuka slip bambu untuk melihat. Sekilas, Moran tidak menunjukkan perubahan apapun. Namun, saat dia menunduk, alisnya yang ramping sedikit berkerut. Seketika, matanya yang indah terbuka lebar, dan akhirnya, dia menjadi pucat karena ketakutan. Pelayan itu memperhatikan perubahan ekspresi Moran sepanjang waktu. Ini benar-benar pertama kalinya dia melihat ekspresi Moran yang sangat terkejut. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Tidak, itu bahkan lebih menakutkan daripada melihat hantu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apakah formula pil pada potongan bambu itu benar-benar mengerikan? Sebagai ketua tetua paviliun pil kuno, apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Perlukah kita merasa begitu khawatir? Kepala tetua, apakah ada masalah dengan formula pil ini? Tanya pelayan itu dengan hati-hati. Kepala paviliun. Moran tiba-tiba berteriak dan langsung menyerbu ke dalam paviliun, sangat panik, tidak ada sedikitpun jejak keagungannya sebelumnya. Pembantu itu tercengang. Ramuan pil apa sebenarnya yang bisa membuat ketua-ketua berteriak seperti ini? Pada saat yang sama. Di luar paviliun pil kuno, tidak seorang pun melihat seseorang keluar untuk waktu yang lama. Bocah, waktu yang dihabiskan untuk sebatang dupa sudah lewat. Kenapa aku belum melihat orang yang mengundangmu masuk? Seorang pria mengejek. Sepertinya paviliun pil kuno sama sekali tidak menyukai formula pilmu, haha. Mengapa kau tidak melihat siapa dirimu? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa paviliun alkimia kuno memiliki beberapa alkemis yang kuat. Bisakah formula pil milikmu itu masuk ke mata paviliun pil kuno? Nah, jika kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk, maka kamu dapat dianggap datang ke paviliun pil kuno untuk membuat masalah. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Di antara kerumunan yang mengejek, tidak ada seorang pun yang optimis terhadap Feng Wuchen. Mereka tampaknya menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi pada Feng Wuchen. Kamu akan segera tahu bagaimana rasanya mempermalukan dirimu sendiri. Wanita cantik itu melirik Feng Wuchen dengan jijik. Jika mereka tidak menyukaimu, berarti mereka tidak punya selera. Feng Wuchen tersenyum, mengabaikan wanita cantik itu. Dia sama sekali tidak peduli dengan keberadaannya. Tepat pada saat ini, suara Kaisar Yejun tiba-tiba terdengar. Saudara Feng, ada sesuatu yang sangat penting untuk saya bicarakan dengan Anda. Di mana Anda sekarang? Aku akan datang dan menemuimu. Suara Kaisar Yejun terdengar. Kaisar Agung Yejun, Feng Wuchen terkejut. Dia bingung. Masalah penting apa? Tidak perlu, aku akan segera kembali. Feng Wuchen mengirimkan suaranya dan segera meninggalkan pavilion pil kuno. Hei, bocah nakal, bukankah kau bilang ada seseorang yang datang untuk mengundangmu? Kenapa kamu melarikan diri? Bukankah kamu ingin membuktikan bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk memasuki pavilion pil kuno? Huff, saya rasa dia tidak bisa terus berpura-pura. Dia takut pavilion pil kuno akan menyelidikinya, jadi dia melarikan diri. Apa yang kamu takutkan? Kau tidak bertingkah buruk di pavilion pil kuno. Pavilion pil kuno tidak akan mengambil nyawamu. Lihat, ini disebut meminta untuk dipermalukan. Cepatlah pergi. Kau tidak akan memiliki kualifikasi untuk menginjakan kaki di pavilion pil kuno dalam hidup ini. Feng Wuchen mengabaikannya dan segera mengirimkan suaranya kepada Kaisar Surgawi Jernih mendalam untuk mengirimnya kembali ke Jiwanaga. Aku paling meremehkan pria seperti dia. Dia sombong, sok suci, dan sombong. Wanita cantik itu memarahi Feng Wuchen seolah-olah dia tidak berharga. Dia hanya seorang badut. Abaikan saja dia. Ayo masuk. Kita harus membawa kembali setumpuk tanaman herbal secepatnya. Pria berjubah putih itu tersenyum tipis. Lelucon kecil itu berakhir begitu saja. Dia hanya seorang badut. Tidak ada yang benar-benar ingin mempersulit Feng Wuchen. Mereka hanya ingin melihat Feng Wuchen mempermalukan dirinya sendiri. Namun, tidak lama setelah kerumunan itu bubar, seorang pembantu bergegas keluar. Di mana orang itu sekarang? Tanya pembantu itu kepada penjaga sebelumnya. Dia sudah pergi. Banyak orang yang menertawakannya. Saya pikir dia juga berpura-pura. Jawab si penjaga. Apa? Kiri. Mata indah pelayan itu membelalak. Kenapa kau tidak membuatnya tinggal? Ini buruk. Pembantu itu begitu cemas hingga dia hampir menangis. Master Pavilion secara pribadi telah memberikan perintah untuk menerima orang ini dengan hormat. Namun dalam waktu singkat, dia sudah pergi. Melihat pembantunya itu begitu cemas hingga hampir menangis, pengawal itu pun tertegun. Apakah dia benar-benar memenuhi syarat untuk masuk? Tanya penjaga itu dengan heran. Tampaknya dia tidak percaya bahwa formula pil Feng Wuchen sekuat itu. Kepala Pavilion berkata bahwa bahkan Kaisar Penyihir Kuno Agung tidak dapat memurnikan formula pil. Kata pelayan itu dengan marah. Dia segera berlari masuk. Bahkan Kaisar Penyihir Kuno Agung pun tidak dapat memurnikannya, bola mata penjaga itu hampir terbang keluar. Seberapa mengerikan kapil yang bahkan Kaisar Penyihir Kuno Agung pun tidak dapat memurnikannya. Berpikir kembali pada orang-orang yang menertawakan Feng Wuchen tadi, penjaga itu berkeringat dingin. Siapakah Feng Wuchen? Bagaimana dia bisa memiliki formula pil yang mengerikan seperti itu? Kepala Pavilion, Tetua Agung, orang itu sudah pergi. Banyak orang yang menertawakannya tadi, pelayan itu melaporkan dengan hormat. Dia sangat gugup. Apa? Kiri. Wajah tua Master Pavilion berubah drastis. Kemarahan yang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Dia memarahi dengan marah. Beraninya kau. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu tunggu? Sampaikan perintahnya. Kirim orang untuk mencarinya segera. Kata Moran dengan cemas. Kalau saja Kaisar Penyihir Kuno Agung tahu tentang ini, mereka pasti akan dihukum berat. Master Pavilion sangat marah. Dia segera membawa formula pil ke kuil Alkimia Kuno. Dia sudah siap untuk dihukum. Pada saat yang sama, Pavilion Alkimia Kuno segera mengirim sejumlah besar ahli. Mereka bahkan mengirim Dewa Kuno bergelar. Keributan besar di Pavilion Alkimia Kuno menarik banyak pembudidaya masuk dan keluar. Apa yang telah terjadi? Mengapa Pavilion Alkimia Kuno tiba-tiba mengirimkan begitu banyak ahli? Mereka bahkan mengirim tiga Dewa Kuno bergelar. Kerumunan itu terkejut dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pelayan Sang, apa yang terjadi? Pria berjubah putih itu bertanya kepada Pelayan Sang. Pelayan Sang tersenyum pahit dan berkata, Kepala Pavilion baru saja memberi perintah untuk segera mencari orang yang mengirim formula pil itu. Kudengar orang itu bahkan diejek oleh Tuan Muda Gongsun dan yang lainnya. Apa? Pria berjubah putih dan wanita cantik itu membeku di tempat. 3492 Manager Sang, apakah ada masalah dengan formula pil? Dia menghina Pavilion Alkimia Kuno. Aku tahu dia pembohong, seorang pengecut yang sok suci yang ingin menyelinap ke Pavilion Alkimia Kuno. Memikirkan Feng Wuchen, wajah wanita cantik itu dipenuhi rasa jijik. Dia tidak percaya bahwa dia telah salah menilai Feng Wuchen. Wanita cantik itu hanya merasa bahwa ada masalah besar dengan formula pil itu. Tidak mungkin ada alasan lain. Manager Sang, masalahnya tidak mungkin seserius itu, kan? Meskipun anak itu sombong, meskipun ada masalah dengan formula pil, itu tidak sampai pada tingkat mengirim dewa kuno yang bergelar, kan? Seorang pria bertanya dengan kaget, merasa bahwa dia membuat keributan besar atas hal yang tidak penting. Kualifikasi apa yang dimiliki Feng Wuchen sehingga Pavilion Alkimia Kuno berani mengirimkan begitu banyak ahli? Apakah dia layak? Dia hanya seorang badut, bahan tertawaan. Benar, dia hanya seorang badut. Apakah dia punya kualifikasi? Dasar pengecut, kata laki-laki lain dengan nada meremehkan, seolah-olah dia cemburu. Dia sebenarnya cemburu karena Feng Wuchen dikejar oleh para ahli Pavilion Alkimia Kuno. Betapa menyimpangnya mentalitas ini? Lupakan saja, lupakan saja. Mungkin karena formula pil itu yang membuat marah Master Pavilion, kata Tuan Mudagongsun sambil tersenyum tipis, tampak seperti pria yang murah hati. Wajah Manajer Zhang menjadi gelap ketika mendengar itu. Akhirnya, dia menghela napas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Manajer Zhang, jangan khawatir. Anak itu pasti tidak bisa lari jauh, kata seorang pria sambil tersenyum. Tuan Mudagongsun tersenyum sopan dan berkata, Manajer Zhang, tolong bawa saya menemui Tetua Agung. Tetua Agung kami akan terus mengirimkan sejumlah ramuan berharga dan ramuan rune. Mereka salah memahami maksud Manajer Zhang. Mereka semua merasa senang dengan diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin Manajer Zhang tidak menggelengkan kepala dan mendesah ketika mereka begitu bodoh? Tuan Mudagongsun, mohon tunggu dulu. Tetua Agung sedang sangat marah sekarang. Saya tidak berani melaporkannya. Mengapa Patua tidak membantu Anda mempersiapkannya? Manajer Zhang berkata dengan tergesa-gesa. Kalau bukan karena Tuan Mudagongsun dan yang lainnya punya identitas yang luar biasa, Manajer Zhang pasti sudah mengusir mereka sejak lama. Kuil Alkimia Kuno Master pavilion dari pavilion Alkimia Kuno, Mu Yunsi, bergegas masuk sambil membawa potongan bambu dengan panik. Dia memukul siapapun yang mencoba menghentikannya dan bahkan berteriak, Tuan Dukun Kuno, Kaisar Agung. Sekitar selusin ahli yang mencoba menghentikan Mu Yunsi semuanya berhasil dipukul mundur. Para penjaga kuil Alkimia Kuno tercengang. Apa yang terjadi dengan Mu Yunsi ini? Dia benar-benar berani menerobos masuk ke kuil Alkimia Kuno. Apakah dia tidak menginginkan hidupnya lagi? Namun, dengan pemahaman mereka terhadap Mu Yunsi, mustahil baginya untuk bersikap begitu cemas dan sembrono. Kecuali jika sesuatu yang besar terjadi. Mu Yunsi, kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani menerobos masuk ke Istana Dewa Pil Kuno. Jangan lupakan identitasmu. Bisakah kamu memikul tanggung jawab mengganggu Alkimia Kaisar Agung? Pelindung Istana Dewa berteriak dengan marah dan melesat untuk menghentikan Mu Yunsi. Penjaga Ye, ini masalah yang sangat penting. Aku tidak bisa menundanya sedetik pun. Tolong laporkan kepada Yang Mulia segera. Jika Yang Mulia Kaisar Agung sudah kenyang, aku bersedia menerima hukuman apapun. Mu Yunsi berkata dengan cemas, ekspresinya panik hingga ekstrim. Bahkan saat menghadapi kematian, dia tidak sepanik ini. Orang yang menghentikan Mu Yunsi adalah pelindung Balai Suci Alkimia Kuno. Ye Lingling, seorang ahli tingkat Kaisar Agung. Mu Yunsi, apakah kamu tidak mengerti kata-kata pelindung ini, atau apakah kamu tidak menaruh pelindung ini di matamu? Ye Lingtian bertanya dengan dingin. Melihat Ye Lingtian begitu keras kepala, Mu Yunsi menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Ye Lingtian. Biarkan aku beritahu kau. Jika kau berani menghentikanku lagi, kau tidak akan sanggup memikul tanggung jawab. Teriakan marah Mu Yunsi langsung membuat Ye Lingling tertegun. Para pelindung istana Dewa Pilkuno dan para ahli yang keluar untuk menyelidiki juga tercengang. Itu adalah pelindung Ye Lingling. Mu Yunsi berani berteriak marah pada pelindung istana ilahi Pilkuno. Pelindung ini tidak mampu memikul tanggung jawab. Ye Lingtian mengerutkan kening dalam-dalam. Bukannya dia tidak mengerti Mu Yunsi. Kalau bukan karena keadaan yang sangat mendesak, dia tidak akan begitu cemas dan marah. Tampaknya sesuatu yang besar benar-benar telah terjadi. Cepat dan laporkan pada Kaisar Agung. Kata Mu Yunsi dengan cemas. Dia berlutut di tangga dan mengangkat gulungan bambu itu dengan kedua tangannya. Kaisar Agung masih memurnikan Pil dan tidak bisa diganggu. Ada apa? Jika ini tentang pavilion Pilkuno, pelindung ini dapat membantumu menyelesaikannya, kata Ye Lingling dengan serius. Ini menyangkut Kaisar Peerless. Mu Yunsi menyampaikannya tanpa daya. Dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Ledakan. Apa? Ekspresi Ye Lingtian berubah drastis. Seolah-olah ada sambaran petir yang meledak di telinganya. Ye Lingling ketakutan setengah mati saat mendengar kata-kata, Kaisar yang tak tertandingi. Ini memang masalah yang sangat mendesak. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia tanggung-tanggung jawabnya. Tidak heran Mu Yunsi begitu terburu-buru menyerang dan tidak ragu-ragu berteriak marah pada Ye Lingling. Inilah Kaisar yang tak tertandingi. Salah satu Kaisar Agung sepuluh penjuru, alkemis terkuat sejak penciptaan pangu. Nenek moyang para alkemis. Bisakah Ye Lingling memikul tanggung jawab itu? Ye Lingtian bergegas menuju aolah utama. Dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan penghalang. Dia melapor dengan hormat, Kaisar Agung, Mu Yunsi punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Masalah ini sangat penting. Kamu harus segera berhenti membuat pil. Penghalang yang dipasang di aolah utama menunjukkan bahwa pil yang disempurnakan oleh Kaisar Dukun Kuno sangat kuat. Tidak seorang pun diizinkan untuk mengganggunya. Bukankah Kaisar Agung ini berkata bahwa tidak seorang pun boleh mengganggu mereka? Tidak seorang pun boleh mengganggu ku. Suara Kaisar Dukun Kuno yang sudah tua dan sedikit marah terdengar dari aolah utama. Ye Lingtian seharusnya menjaga tempat itu, tetapi Ye Lingtianlah yang datang mengganggunya. Bagaimana mungkin Kaisar Dukun Kuno tidak marah? Kaisar Agung, masalah ini menyangkut Kaisar Pirles, Ye Lingling menyampaikan dengan hormat. Dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Apa? Seruan kaget Kaisar Dukun Kuno tiba-tiba datang dari aolah utama. Ledakan. Suara ledakan datang dari aolah utama. Penyempurnaan pil gagal pada saat yang kritis. Namun, Kaisar Dukun Kuno tidak berminat untuk memperhatikannya. Dia bergegas keluar dari aolah utama. Mu Yunsi, apakah ini benar? Kaisar Dukun Kuno sangat gelisah dan cemas. Benar sekali. Mu Yunsi menganggup dengan hormat. Akhirnya dia menghela nafas lega. Segera masuk ke aolah utama. Para penjaga, aktifkan formasi. Kaisar Dukun Kuno buru-buru memerintahkan. Ini adalah tingkat kerahasiaan tertinggi. Dimengerti, Ye Lingtian menjawab dengan hormat. Dia segera mengaktifkan formasi besar kuil Dewa Pil Kuno. Banyak tokoh terkemuka dan penjaga aolah suci alkimia kuno semuanya kebingungan. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Apakah ada kebutuhan untuk mengaktifkan formasi besar kuil? Masalah penting apa yang membuat Kaisar Dukun Kuno bergegas keluar tanpa ragu-ragu? Di dalam aolah utama, Mu Yunsi menjelaskan apa yang telah terjadi dan menyerahkan gulungan bambu kepada Kaisar Dukun Kuno. Kaisar Dukun Kuno segera membuka gulungan itu dan membacanya. Dia tidak akan tahu jika dia tidak membacanya. Saat dia membacanya, dia ketakutan setengah mati. Ini, ini adalah pil samsara penentang surga. Resep pil samsara penentang surga dari guru. Kaisar Dukun Kuno ketakutan setengah mati. Tubuhnya gemetar hebat. Itu benar. Ini adalah resep pil samsara penentang surga milik Kaisar tak tertandingi. Itulah sebabnya bawahan ini begitu cemas. Mu Yunsi buru-buru berkata. Siapa ini? Di mana dia? Kaisar Dukun Kuno bertanya dengan gelisah. Para penjaga pavilion pil kuno mengatakan dia sudah pergi, kata Mu Yunsi tanpa daya. Dia tidak berani memberitahu siapapun bahwa Feng Wu Chen telah diejek. Cepat, kirim seseorang untuk mencarinya segera. Sampaikan perintahnya. Kirim semua orang dari kuil dewa pil kuno untuk mencarinya. Kau harus menemukannya untukku. Kaisar Dukun Kuno berkata dengan mendesak. 3.493 Kaisar Dukun Kuno secara pribadi memberi perintah. Seketika, semua orang di Aula Suci Alkimia Kuno, termasuk Ye Ling Ling, keluar untuk mencari pemuda yang mencantumkan resep pil tersebut. Selain itu, puluhan ribu pengikut dan pasukan utama Aula Suci Alkimia Kuno juga keluar dengan kekuatan penuh. Semua untuk menemukan pemilik potongan bambu itu. Pergerakan Aula Suci Alkimia Kuno cukup mengejutkan. Sekarang, pergerakan Aula Suci Alkimia Kuno bahkan lebih besar lagi, yang membuat takut kekuatan-kekuatan besar di surga ke-35. Semua kekuatan utama kebingungan. Tak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Jelaslah betapa seriusnya masalah ini hingga membuat seluruh Aula Suci Alkimia Kuno dan pasukan bawahannya khawatir. Saudara Gongsun, bukankah Aula Suci Alkimia Kuno terlalu dibesar-besarkan? Bahkan jika ada yang salah dengan resep pil anak itu, itu tidak seharusnya membuat Aula Suci Alkimia Kuno padam dengan kekuatan penuh, bukan? Seorang pria benar-benar tidak bisa mengerti. Tuan Muda Gongsun sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya kita telah meremehkan masalah ini. Untuk dapat membuat Aula Suci Alkimia Kuno khawatir, resep pil anak itu mungkin merupakan penghinaan terhadap Kaisar Dukun Kuno. Kakak Gongsun benar, anak itu semakin menyebalkan. Dia sangat sombong dan angkuh. Aku tidak sabar untuk membunuhnya. Kata wanita cantik itu dengan nada meremehkan. Jika dia ingin mati, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jika dia melakukan kesalahan, dia harus membayar harganya. Tuan Muda Gongsun mencibir. Feng Wuchen tidak mengetahui apapun tentang Balai Suci Alkimia Kuno yang mengerahkan kekuatan penuh. Pada saat ini, Feng Wuchen telah kembali ke Istana Jiwa Naga. Selain para penonton dan Dewa Surgawi Ye, tidak seorang pun yang tahu tentang Jiwa Naga yang baru saja dilepaskan. Bahkan jika mereka tahu bahwa Mystic Shadow Secret Hall telah ditempati, para kultifator yang lewat hanya bersorak gembira. Tidak ada yang berani mendekat. Kaisar Ye Jun, apa terburu-buru? Feng Wuchen bertanya dengan ekspresi serius. Melihat Feng Wuchen begitu serius, Kaisar Ye Jun tersenyum dan berkata, tidak perlu terlalu serius. Ini bukan masalah besar. Aku hanya memintamu datang ke sini untuk melihat apakah kamu setuju. Kau belum memberitahuku. Setuju dengan apa? Feng Wuchen memutar matanya. Saudara Feng, apakah kamu pernah mendengar tentang Pavilion Dewa Kuno? Kaisar Ye Jun bertanya sambil tersenyum. Feng Wuchen menganggup dan berkata, aku tahu. Cincin Dewa Kuno dari Dewa Kuno bergelar berasal dari Pavilion Dewa Kuno. Setiap Dewa Kuno bergelar harus diakui oleh Pavilion Dewa Kuno agar memenuhi syarat untuk menjadi Dewa Kuno bergelar. Benar sekali. Kaisar Ye Jun tersenyum. Penguasa Pavilion Dewa Kuno menemui ku dan memintaku menyampaikan pesan kepadamu. Pesan untukku. Feng Wuchen tertegun. Dia mengerutkan kening dan berkata, tapi aku tidak tahu siapapun Master Pavilion Dewa Kuno. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kau belum melakukannya? Tapi Master Pavilion Dewa Kuno sudah melakukannya, kata Kaisar Ye Jun sambil tersenyum. Kura-kura King Suan, atau Kaisar Yuan Hong, Feng Wuchen menebak setelah merenung sejenak. Kaisar Ye Jun tersenyum tipis. Saudara Feng, kamu menerobos masuk ke surga ke-36 alam pangu dan menekan kuil gu di sendirian. Kamu bahkan membunuh di Tian di depan di Wuyun dan yang lainnya. Master Pavilion dari Pavilion Dewa Kuno tahu tentang ini. Penguasa Pavilion Dewa Kuno juga tahu bahwa Anda memanggil saya. Ia meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Ia berharap Anda dapat menjadi anggota Pavilion Dewa Kuno dan membimbing kultivasi Dewa Kuno bergelar. Membimbing kultivasi Dewa Kuno bergelar. Feng Wuchen langsung tertawa. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Ye Jun, bantu aku menolaknya. Dia menemukan orang yang salah untuk meminta bimbingan dari seorang ahli alam kuno. Seorang ahli alam kuno untuk membimbing pengembangan Dewa Kuno bergelar. Bukankah itu sebuah penghinaan terhadap Dewa Kuno bergelar? Apakah dia mencoba mencari musuh bagi Feng Wuchen? Kaisar Ye Jun tentu saja tahu apa yang dimaksud Feng Wuchen. Saudara Feng, pencapaianmu di bidang doktrin pedang sangat tinggi. Kau telah mewarisi ajaran guru sepenuhnya. Sedangkan aku, aku baru menyentuh permukaannya saja. Master Pavilion Dewa Kuno ingin kau membimbing Dewa Kuno bergelar dalam doktrin pedang mereka. Dengan kemampuanku, aku benar-benar tidak dapat membimbing mereka, Kaisar Ye Jun menjelaskan dengan cepat. Aku khawatir Kaisar Jiwa Pedang tidak akan setuju, kan? Feng Wuchen masih menggelengkan kepalanya. Bukan begitu. Guru telah mengajar banyak kultifator hebat di masa lalu, dan Ye Mu adalah salah satunya. Guru berharap seseorang dapat meneruskan warisannya, kata Kaisar Ye Jun sambil tersenyum. Saudara Feng, kekuatan Pavilion Dewa Kuno tidak kalah dengan kuil utama tertinggi. Alasan saya mencari Anda adalah karena kita dapat meminjam kekuatan Pavilion Dewa Kuno untuk menyelamatkan guru. Kaisar Ye Jun sebenarnya ingin menyelamatkan Kaisar Jiwa Pedang. Kaisar Ye Jun tahu betapa menakutkannya Kaisar Jiwa Iblis lebih dari Feng Wuchen. Ini, Feng Wuchen merasa sedikit malu. Feng Wuchen baru saja naik ke alam pangu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berkultifasi. bagaimana dia bisa punya waktu untuk membimbing orang lain. Terlebih lagi, Feng Wuchen ingin membimbing para Dewa Kuno bergelar. Dalam hal kultifasi, Feng Wuchen sama sekali tidak memenuhi syarat. Saudara Feng, kamu tidak perlu khawatir tentang Jiwa Naga. Kaisar Jiwa dan yang lainnya telah merekrut banyak ahli. Kaisar Ye Jun melanjutkan. Kaisar Ye Jun, apakah Anda benar-benar ingin saya pergi? Feng Wuchen bertanya. Sangat, Kaisar Ye Jun menjawab dengan serius. Feng Wuchen, pergilah. Aku sudah memberitahu Master Pavilion Dewa Kuno. Jangan khawatir, Master Pavilion ada di pihak kita. Pada saat ini, tawa samar Kaisar Yuan Shi terdengar. Kaisar Yuan Shi. Feng Wuchen sangat gembira. Dia tidak menyangka itu adalah ide Kaisar Yuan Shi. Tampaknya Kaisar Yuan Shi memiliki hubungan baik dengan Master Pavilion. Kaisar Yuan Shi adalah pemimpin seratus Kaisar. Tidaklah aneh jika dia mengenal Master Pavilion. Karena itu adalah ide Kaisar Yuan Shi, Feng Wuchen tidak ragu untuk mengirimkan transmisi suara. Oke. Kaisar Ye Jun, saya setuju. Kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan membawamu ke surga ke-36 sekarang. Master Pavilion dan Dewa Kuno bergelar sedang menunggu. Kaisar Ye Jun tersenyum senang. Dia bahkan tidak tahu bahwa Kaisar Yuan Shi yang menyuruh Master Pavilion untuk mencarinya. Kepala Pavilion telah memberikan perintah untuk menganugerahkanmu gelar pelindung agung Pavilion Dewa Kuno. Kaisar Ye Jun tersenyum. Ia tampak sangat gembira dan iri. Penjaga agung. Mata Feng Wuchen hampir terbelalak. Kaisar Yuan Shi memang berbeda. Feng Wuchen segera menyapa Ling Xiao-Siao dan yang lainnya dan mengikuti Kaisar Ye Jun ke surga ke-36. Pavilion Dewa Kuno. Sang Master Pavilion dan para Dewa Kuno bergelar telah menunggu lama. Kaisar Ye Jun muncul bersama Feng Wuchen dalam sekejap. Serangkaian aura mengerikan menyerbu ke arah mereka. Selamat datang, Wali Agung. Di alun-alun Pavilion Dewa Kuno, lebih dari seratus Dewa Kuno bergelar berlutut dengan hormat. Suara mereka yang nyaring menembus awan. Ini jelas merupakan perawatan tingkat tertinggi di Pavilion Dewa Kuno. Melihat Dewa Kuno bergelar ini, Feng Wuchen diam-diam terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak Dewa Kuno bergelar. Itu benar, lebih dari seratus Dewa Kuno bergelar. Apakah dia Feng Wuchen yang disebutkan oleh Saudara Yuan Shi? Master Pavilion menatap Feng Wuchen sambil tersenyum. 3494 Saudara Feng, ini adalah penguasa Pavilion Dewa Kuno, Kaisar Wansi, Kaisar Ye Jun memperkenalkan. Salam, Kaisar Wansi dan para tetua. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dengan sopan saat dia mengamati Kaisar Wansi dan para tetua. Kaisar Wansi merupakan Kaisar Kuno yang agung, dan kekuatannya hanya kalah dari Kaisar-Kaisar Agung dari sepuluh penjuru. Kaisar Wansi jelas merupakan salah satu dari lima Kaisar Kuno agung dalam hal kekuatan. Para tetua dan Eselon atas juga merupakan Kaisar Kuno yang agung. Orang bisa melihat betapa mengerikannya Pavilion Dewa Kuno. Kaisar Ye Jun berkata bahwa kekuatan Pavilion Dewa Kuno tidak lebih lemah dari kuil utama Paragon. Sepertinya ada lebih banyak ahli yang lebih menakutkan yang bersembunyi di kegelapan. Feng Wuchen menebak. Kekuatan Pavilion Dewa Kuno memang mengerikan, tetapi Feng Wuchen tidak percaya bahwa ini adalah kekuatan Pavilion Dewa Kuno. Ini jelas hanya kekuatan mereka di permukaan. Kaisar Wansi adalah Kaisar Kuno agung terkuat yang pernah kulihat. Dia bahkan lebih kuat dari Kaisar Tianzong. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia memiliki pemahaman awal tentang kekuatan Kaisar Wansi. Selamat datang di Pavilion Dewa Kuno, Pelindung Agung. Kaisar Wansi tersenyum gembira. Sambutannya secara pribadi menunjukkan betapa besar rasa hormat yang dimiliki Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum sopan. Terima kasih, Master Pavilion. Apakah Master Pavilion sedang membicarakan dia? Dia masih sangat muda. Apakah dia benar-benar memahami ilmu pedang tingkat tinggi? Bahkan Kaisar Agung dari sepuluh arah mungkin tidak dapat memahaminya. Bagaimana mungkin seorang bocah nakal seperti dia bisa melakukannya? Saya pikir Master Pavilion hanya mencoba menakut-nakuti kita. Aku tidak percaya. Namun, demi menghormati Master Pavilion dan para tetua, aku hanya bisa berpura-pura bersikap acuh-ta'acuh. Dari sudut pandang manapun, saya tidak merasa dia kuat. Bahkan jika saya tidak bisa melihat tingkat kultifasinya, dia memberi saya kesan yang sangat lemah. Para Dewa Kuno bergelar berdiskusi dengan suara pelan. Suara mereka begitu lembut sehingga hanya mereka yang bisa mendengarnya. Sebagai Dewa Kuno, siapa di antara mereka yang tidak pernah mengalami situasi hidup dan mati? Yang mana di antara semuanya yang tidak berlubang? Siapa di antara mereka yang tidak bangga dengan keberadaan yang begitu kuat? Siapa di antara mereka yang bersedia tunduk pada anak nakal? Jelas mereka tidak mau tunduk padanya, tetapi mereka tidak berani menentang perintah Master Pavilion. Kaisar Wan Si dan para tetua secara pribadi menerima Feng Wu Chen. Kelompok Dewa Kuno bergelar yang ada di alun-alun itu. Kaisar segala era serius. Meskipun Kaisar Abadi Yuan Shi memiliki peran dalam hal ini, Kaisar Abadi Dunia Abadi mengenal Feng Wu Chen dengan baik. Dia telah sendirian menekan seluruh istana Kaisar Abadi Kuno. Alam manifestasi niat pedang juga merupakan alam yang dirindukan semua Kaisar bahkan dalam mimpi mereka. Walaupun dikatakan itu adalah kehendak Kaisar Yuan Shi, dapat juga dikatakan itu adalah kehendak Kaisar segala zaman. Hal ini karena Kaisar era segudang sungguh-sungguh berharap agar Feng Wu Chen menjadi pelindung agung dan membimbing para Dewa Kuno bergelar dari pavilion Dewa Kuno dalam Dao Pedang mereka. Mereka telah belajar dari Kaisar Ye Jun betapa mengerikannya manifestasi niat pedang. Kaisar Ye Jun baru menyentuh permukaannya saja, namun ia sudah memiliki kecakapan tempur yang mengerikan. Ini bukti terbaiknya. Terlebih lagi, ketika Kaisar Jiwa Pedang mendominasi alam panggu dan ruang dimensi, dia mengandalkan manifestasi niat pedangnya. Pelindung agung, kuharap kau tidak keberatan dengan insiden di Aula Dewa Gudi. Master pavilion ini kebetulan berada di sekitar sini saat itu, dan aku tidak mengawasimu. Kaisar era miryat tersenyum sopan. Kamu terlalu khawatir, Kaisar era segudang. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Feng Wu Chen tidak pernah khawatir orang lain mengetahui masalah ini. Dia tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. 3. Fakta bahwa Feng Wu Chen tidak membuat keributan tentang Aula Dewa Gudi sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Manifestasi dari niat pedang benar-benar menakjubkan. Huh, sudah beberapa juta tahun berlalu, tetapi Master pavilion ini masih belum mampu memahami makna mendalam di baliknya. Kaisar era miryat menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Feng Wu Chen dan berkata, Jika ada kesempatan, saya harap pelindung agung dapat memberi saya beberapa petunjuk. Kaisar era miryat telah mengetahui dari Kaisar Yuan Shi bahwa Feng Wu Chen telah memperoleh warisan Kaisar Jiwa Pedang dan memahami perwujudan sejati dari niat pedang. Kaisar era segudang, apakah Dewa Kuno bergelar di luar juga mengolah pedang dao? Feng Wu Chen bertanya. Lebih dari seratus Dewa Kuno bergelar, bukankah itu terlalu banyak? Feng Wu Chen tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan yang mengecewakan Kaisar era miryat. Namun, Kaisar era miryat tahu bahwa petunjuk hanyalah salah satu manfaatnya. Meskipun itu membantu, itu masih bergantung pada keberuntungan seseorang untuk memahami manifestasi niat pedang. Tentu saja tidak. Kaisar agung miryat words terkekeh, 13 Dewa Kuno bergelar hitam, 18 Dewa Kuno bergelar putih, dan 7 Kaisar agung. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka adalah bawahan pelindung agung, dan mereka akan menerima perintah darinya. Mendengar ini, Feng Wu Chen menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan Kaisar Ye Jun pun tercengang. Begitu banyak ahli yang diberikan pada Feng Wu Chen begitu saja. Seberapa murah hatinya itu. Kaisar era segudang, kau tidak bercanda, kan? Feng Wu Chen bertanya dengan ragu. Dia tidak berani mempercayainya. Itu adalah kelompok yang beranggotakan puluhan ahli. Begitu saja. Kaisar era miryat tersenyum dan berkata, Tuan pavilion ini tidak bercanda. Terima kasih, Kaisar miryat era. Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Kaisar miryat era. Karena Kaisar miryat era begitu murah hati, Feng Wu Chen tentu saja tidak akan berdiri di atas upacara. Terlebih lagi, Kaisar Yuan Shi mempercayai Kaisar era miryat. Feng Wu Chen tentu saja tidak akan meragukan Kaisar era miryat. Setelah mengobrol sebentar, Feng Wu Chen dan Kaisar Ye Jun meninggalkan ola utama untuk menemui para ahli. Ketua pavilion, Feng Wu Chen bukanlah orang yang sederhana. Dia tenang dan kalem. Meskipun dia terlihat tenang, dia memancarkan tekanan yang kuat. Tetua agung tersenyum tipis. Tetua kedua menganggup pelan dan tersenyum tipis. Seseorang yang diincar Kaisar Yuan Shi memang luar biasa. Feng Wu Chen bukanlah seseorang yang kuincar. Suara Kaisar Yuan Shi terdengar. Saudara Yuan Shi, akhirnya kau di sini. Bocah ini tampaknya tidak memercayaiku. Dia sudah memahami manifestasi niat pedang. Mengapa dia tidak bisa memberiku beberapa petunjuk? Dia tidak memberimu muka apapun. Kaisar era segudang tersenyum pahit. He hei, aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Lagi pula, aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Feng Wu Chen memiliki sifat pemarah, dan itu tidak kecil. Orang-orang yang kau pilih itu sombong. Jika kau membuatnya marah, dia mungkin tidak menginginkan mereka. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis. Ini, para tetua saling memandang. Kaisar agung era segudang menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum pahit. Penguasa pavilion ini ingin pelindung agung menghancurkan kesombongan mereka. Lupakan saja, karena mereka adalah orang-orang pelindung agung, penguasa pavilion ini tidak akan peduli. Saudara Yuan Shi, kau harus memberikan kata-kata yang baik untukku. Sudah jutaan tahun berlalu, dan aku masih belum memahami manifestasi dari niat pedang. Jika aku bisa memahaminya, aku pasti bisa menerobos ke alam kaisar sepuluh arah. Kaisar era segudang memohon. Selama jutaan tahun, kultivasi kaisar era segudang tidak mengalami peningkatan sama sekali. Ia terjebak di puncak alam kaisar kuno. Penampilan Feng Wuchen memberinya harapan. Dialah satu-satunya harapannya. Feng Wuchen tampaknya tahu bahwa kamu ingin menerobos ke alam kaisar sepuluh penjuru dengan memahami perwujudan niat pedang. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis. Saudara Yuan Shi, apakah bocah itu mencoba mengancamku dengan ini? Wajah kaisar era segudang berubah drastis. Aku tidak tahu. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis. Saudara Yuan Shi, kau telah menipuku. Wajah kaisar era miriat dipenuhi dengan penyesalan. 3.495 Mengundang serigala ke dalam rumah. Kaisar segala zaman terlalu banyak berpikir. Kekuatan pavilion dewa kuno sangat mengerikan, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dari pavilion dewa kuno. Feng Wuchen bahkan tidak peduli dengan barang-barang milik pavilion dewa kuno. Dia tidak pernah berpikir untuk mengancam kaisar segala zaman. Ada alasan mengapa Feng Wuchen tidak setuju untuk mengajar kaisar segala zaman. Hanya saja Feng Wuchen tidak mengatakan apa itu. Perkataan master pavilion terlalu serius. Tetua agung tersenyum. Feng Wuchen tidak terlihat seperti orang yang akan mengancam orang lain demi keuntungannya sendiri. Haha, tatapan mata tetua agung memang tajam. Tawa kaisar Yuan Shi pun terdengar. Feng Wuchen memiliki semua yang dimiliki pavilion dewa kuno. Apa yang dimiliki Feng Wuchen tidak dimiliki oleh pavilion dewa kuno. Tidakkah kau lihat kekuatan misterius yang mengerikan itu ketika dia menekan kuil gudi. Bahkan kaisar ini tidak dapat melawan kekuatan itu. Aku bahkan tidak tahu apa itu. Tawa kaisar Yuan Shi terdengar lagi. Apa, bahkan broter primeval tidak dapat melawannya. Mata kaisar segala zaman hampir keluar dari rongganya. Bagaimana mungkin, para tetua dan pejabat tinggi tercengang. Kaisar Yuan Shi adalah pemimpin seratus kaisar. Kultifasinya sudah setengah langkah menuju alam supremasi primordial. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, dia tidak bisa melawan kekuatan misterius Feng Wuchen. Kaisar segala zaman tidak berani memikirkannya lagi. Mungkinkah kekuatan misterius Feng Wuchen telah mencapai alam dewa kuno tertinggi? Wajah kaisar segala zaman berubah saat dia menyadarinya. Dia berkata dengan kaget, saudara primitif, mungkinkah kekuatan misterius Feng Wuchen telah mencapai? Jantung kaisar segala zaman berdebar kencang, dan kulit kepalanya mati rasa. Dia ketakutan. Energi putih misterius itu tidak memiliki aura yang kuat atau lemah. Oleh karena itu, kaisar agung dunia segudang tidak dapat mengetahui seberapa kuatnya. Feng Wuchen telah membunuh di Tian dan melukai Tianzong serta para ahli alam kaisar lainnya. Di mata kaisar agung miriat warts dan yang lainnya, kekuatan Feng Wuchen paling-paling sebanding dengan kaisar agung sepuluh arah. Kaisar Yuan Shi tidak menjawab. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, kekuatan yang mengerikan dan misterius ini mungkin terkait dengan pagoda reinkarnasi, atau mungkin tidak terkait. Namun, itu jelas bukan masalah untuk menyelamatkan kita. Pada saat ini, Feng Wuchen dan kaisar Yejun sudah keluar dari istana dan mendapati bahwa para dewa kuno bergelar semuanya telah menghilang. Pelindung agung, kaisar Yejun, silakan ikuti saya, kata seorang kaisar agung dengan hormat. Ia menuntun Feng Wuchen dan kaisar Yejun kelembah di balik gunung. Di sana, 6 kaisar agung, 13 dewa kuno bergelar hitam, dan 18 dewa kuno bergelar putih sedang menunggu dengan hormat. Ahli kaisar agung yang membawa Feng Wuchen dan Yejun adalah salah satu dari tujuh kaisar agung. Dimanapun mereka berada, 38 ahli ini adalah sosok yang sangat menakutkan. Salam, pelindung agung. Melihat kedatangan Feng Wuchen, 38 orang itu berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Kalian boleh berdiri, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Ekspresinya tenang, dan dia tidak merasakan tekanan apapun saat menghadapi mereka. Setelah menilai setiap ahli, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, senang bertemu dengan kalian semua. Aku baru saja mengetahui dari kaisar agung Miriat Worts bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua adalah anak buahku. Kalian hanya akan mendengarkan perintahku. Tentu saja, kalian juga anggota pavilion dewa kuno. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi 38 orang itu berubah. Feng Wuchen melihat semuanya. Tidak peduli seberapa halus perubahan pada ekspresi 38 orang itu, mereka tidak bisa lepas dari pandangan Feng Wuchen. Bahkan Kaisar Yejun pun bisa mengetahuinya. Sepertinya kalian semua tidak senang bertemu denganku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia sudah menebaknya di dalam hatinya. Orang-orang ini sama seperti ketika Feng Wuchen mengambil alih prajurit elit kekaisaran. Tak seorang pun dari 38 orang itu berani berbicara. Mereka harus menghormati pelindung agung yang ditunjuk oleh kaisar agung seluruh dunia. Kaisar Yejun menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah. Aku sudah menduga bahwa ini akan menjadi hasilnya. Tidak heran Master Pavilion begitu murah hati. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Sejujurnya, jika itu aku, aku juga tidak akan senang. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, 38 ahli itu memandang Feng Wuchen dengan heran. Karena dia sudah tahu, kenapa dia masih datang. Mungkinkah dia menginginkan posisi pelindung agung Pavilion Dewa Kuno? Namun, itu masuk akal. Di Pavilion Dewa Kuno, posisi pelindung agung tidak lebih rendah dari seorang tetua. Siapa yang tidak menginginkan kedudukan dan kekuasaan yang tinggi? Kalian semua kuat. Kalian bergelar Dewa Kuno atau Kaisar Agung. Selain itu, kalian semua dipilih secara pribadi oleh Kaisar Agung Myriad Worts dan terkenal di alam pangu. Namun, tiba-tiba, kalian harus tunduk kepada seseorang yang lebih lemah dari kalian. Jika itu orang lain, mereka tidak akan senang. Aku mengerti apa yang kalian rasakan. Melihat ke-38 ahli itu, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Dengan kultifasiku, aku memang tidak memenuhi syarat untuk membimbing kultifasi kalian. Aku tidak pernah suka memaksa orang lain. Aku juga tahu bahwa kalian tidak dapat menentang perintahku. Jadi, jika kalian ingin tetap tinggal, berdirilah di pihakku. Saudara Feng masih agak temperamental. Kaisar Yejun tertawa dalam hati. Dari perkataan Feng Wuchen, Kaisar Yejun dapat mengetahui bahwa meskipun Feng Wuchen bukanlah seorang yang suka tunduk ataupun sombong, Dia telah memberi mereka cukup muka. Bagaimanapun, dia telah memberi mereka kesempatan untuk memilih. 38 ahli itu saling memandang dengan cemas. Mungkin karena tak seorang pun berdiri di pihaknya, tak seorang pun dari 38 orang itu bergerak. Tidak ada seorang pun yang mau tunduk pada yang lemah. Karena mereka cukup kuat. Aku menghargai pilihanmu. Kau tidak perlu khawatir akan dihukum oleh Kaisar Agung Myriad Worts. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Feng Wuchen tersenyum tipis. Meskipun tidak ada yang berdiri di pihaknya, Feng Wuchen tidak kecewa. Karena Feng Wuchen tidak kekurangan ahli. Penjaga Agung, Anda telah menghormati pilihan kami. Kami juga menghormati Anda. Selama Anda adalah penjaga Agung Pavilion Dewa Kuno, Anda dapat memerintah kami kapan saja, kata seorang Kaisar Agung dengan hormat. Kami pikir kau akan menggunakan teknik gerakan Sang Pelindung Agung untuk menekan kami, tetapi ternyata tidak. Tidak peduli apapun tingkat kultifasimu, aku mengakuimu sebagai Sang Pelindung Agung. Kata Dewa Kuno bergelar berwarna hitam dengan hormat. Itu benar, saya juga mengakui Anda sebagai Pelindung Agung. Di masa depan, jika ada orang di Pavilion Dewa Kuno yang berani tidak mematuhi Pelindung Agung, akulah orang pertama yang akan memberi mereka pelajaran. Yang lainnya juga mengungkapkan pendapatnya. Karena Feng Wuchen cukup menghormati mereka dan sangat jujur kepada mereka, mereka pun menghormatinya. Namun, mereka mengabaikan suatu masalah. Kaisar Agung Miriat Wars telah menunjuk Feng Wuchen sebagai Pelindung Agung dan mengizinkan Feng Wuchen membimbing mereka dalam kultifasi. Mengapa? Bagaimana mungkin visi dan kebijaksanaan Kaisar Agung seluruh dunia bisa lebih rendah dari mereka? Jika Feng Wuchen tidak memiliki kemampuan sejati, mengapa dia dipilih oleh Kaisar Agung dunia segudang? Mereka pasti akan menyesalinya seumur hidup jika mereka melewatkan kesempatan ini. Terima kasih. Feng Wuchen tersenyum sopan dan berbalik untuk pergi. Kaisar Yejun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun. Penjaga Agung, siapa namamu? Seorang Kaisar Agung tiba-tiba bertanya. Feng Wuchen tidak memperkenalkan dirinya, jadi mereka tidak tahu siapa nama Feng Wuchen. Karena mereka telah mengakui Feng Wuchen sebagai pelindung Agung, mereka tentu harus memahami informasi dasar Feng Wuchen. 3496 Aku akan memberitahumu lain kali kita bertemu. Feng Wuchen berkata tanpa menoleh ke belakang. Kaisar Yejun juga pergi. Melihat Feng Wuchen dan Kaisar Yejun pergi, salah satu Kaisar Agung berkata, kepala penjaga tidak sombong. Awalnya, kupikir sang pelindung Agung akan menggunakan perintahnya untuk menekan dan memaksa kita untuk tunduk. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan memberi kita pilihan, kata Kaisar Agung lainnya. Kepala penjaga pasti sudah menebak pikiran kita. Ditambah lagi, dia tidak cukup kuat dan tahu kita tidak memenuhi syarat. Itulah sebabnya dia memberi kita pilihan, kata Dewa Kuno bergelar hitam. Apapun yang terjadi, kepala pelindung menghormati kita. Dia adalah pelindung Agung yang ditunjuk secara pribadi oleh kepala pavilion. Kita harus menghormatinya, kata Kaisar Agung lainnya. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Feng Wuchen memberi mereka pilihan untuk menguji mereka. Dia tidak akan menyerahkannya. Jika mereka tahu nama Feng Wuchen, hasilnya akan berbeda. Lagi pula, orang yang berhasil memasuki surga ke-36 Alam Pangu adalah Feng Wuchen. Nama Feng Wuchen telah menyebar ke seluruh surga di Alam Pangu. Saudara Feng, maafkan aku. Aku seharusnya tidak memintamu untuk datang. Kaisar Yejun tampak tidak berdaya dan bersalah. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kaisar Yejun, jangan salahkan dirimu sendiri. Ini adalah pilihan mereka. Karena mereka tidak mau, tidak ada yang bisa kulakukan. Kaisar Yejun, tolong sampaikan pada Kaisar Alward bahwa aku punya urusan lain yang harus diselesaikan. Aku pamit dulu. Dengan itu, Feng Wuchen menghilang. Kaisar Yejun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ia melihat kembali ke lembah dan berkata, Kau telah kehilangan kesempatanmu. Kaisar Alward tidak akan menemukan orang yang tidak berguna untuk membimbingmu. Betapa bodohnya. Kaisar Yejun dapat melihat bahwa Feng Wuchen tidak puas, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah melapor kepada Kaisar Alward, Kaisar Yejun juga meninggalkan pavilion dewa kuno. Kaisar era miriat dan para tetua tercengang. Tak seorang pun bersedia. Kaisar era miriat dan para tetua tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Tidak masuk akal, sekelompok bajingan bodoh. Apakah kau benar-benar berpikir kau begitu hebat? Kaisar semua dunia berdiri dengan marah. Ia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Huh, para tetua mendesah dan menggelengkan kepala tak berdaya. Aku sudah menebaknya, suara Kaisar Yuan Shi yang tak berdaya terdengar. Kakak tua purba, aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu. Kaisar dunia abadi menahan amarahnya saat berbicara. Sekelompok orang ini benar-benar membuatnya kehilangan muka. Kaisar Agung Miriat Worts tidak menginginkan apapun selain mematahkan kaki 38 ahli itu. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis dan berkata, Feng Wuchen tidak suka memaksa orang lain. Karena mereka sudah membuat keputusan, biarkan saja. Feng Wuchen pasti tidak akan menggunakan mereka lagi. Kamu harus memilih orang lain. Sampaikan perintahku. Beritahu semua dewa kuno bergelar di pavilion dewa kuno yang bersedia menemuiku di aula utama. Perintah Kaisar Miriat Era Setelah meninggalkan pavilion dewa kuno, Feng Wuchen meminta kaisar surgawi jernih mendalam untuk mengirimnya ke surga tingkat 35. Guru, jika Anda ingin menguasai tatanan langit dan bumi, Anda harus menghancurkan kuil utama tertinggi dan menguasai setiap tingkatan langit. Ada banyak ahli di dunia pangu dan kuil utama tertinggi memiliki banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Guru, Anda memang membutuhkan sekelompok ahli. Mata dewa berkata dengan hormat. Kau benar, aku memang butuh sekelompok ahli. Kaisar Jiwa Pedang memberiku banyak cincin dewa kuno. Kebanyakan dari mereka berwarna hitam dan putih. Aku bisa memanggilnya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jiwa naga baru saja muncul di dunia pangu. Dengan bantuan Kaisar Jiwa, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjadi lebih kuat. Dengan cincin dewa kuno yang diberikan oleh Kaisar Jiwa Pedang, Feng Wuchen tidak membutuhkan para ahli di pavilion dewa kuno. Bahkan jika mereka kembali, Feng Wuchen tidak akan menerima mereka. 56. Karena dia sudah memberi mereka kesempatan. Tuan, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Pedang Naga Senjian. Taklukkan tiap-tiap tingkatan langit. Apakah mereka tidak mencariku? Kalau begitu aku akan mencoba lagi dan berjuang dari surga tingkat pertama ke surga tingkat ke 36. Feng Wuchen mencibir. Haha, guru benar. Berjuanglah untuk maju. Pedang Dewa Naga tertawa gembira. Kami mendukung Tuan. Divine Eyes, Yair Ring, dan artifak Sol lainnya setuju. Empat jam kemudian, Feng Wuchen tiba di kota Gudan lagi. Beberapa jam telah berlalu, dan resep ramuan itu pasti telah teridentifikasi. Tetapi yang tidak diketahui Feng Wuchen adalah bahwa tidak lama setelah dia pergi, surga tingkat ke-35 sedang gempar. Ola Suci Alkimia Kuno dan pavilion Alkimia Kuno berusaha sekuat tenaga untuk mencari Feng Wuchen di surga tingkat ke-35. Tetapi Feng Wuchen baru saja pergi, dan hampir seratus ribu orang mencari Feng Wuchen di surga tingkat ke-35, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun jejak Feng Wuchen. Kaisar penyihir kuno marah dan cemas, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Lagipula, tidak seorang pun tahu siapa pemilik slip bambu itu. Mu Yunsi dan Moran semuanya juga diliputi kecemasan, tidak tahu harus berbuat apa. Mengetahui bahwa masalah ini didalangi oleh Tuan Muda Gongsun mereka semua, Mu Yunsi menjadi semakin marah dan langsung memberi perintah untuk melarang Tuan Muda Gongsun mereka semua memasuki pavilion Alkimia Kuno. Mu Yunsi ingin membunuh Tuan Muda Gongsun semuanya. Akan tetapi, sama seperti Mu Yunsi, mereka semua terbakar oleh rasa cemas, Feng Wuchen kembali lagi. Para penjaga yang menjaga pavilion Alkimia Kuno sebelumnya jelas sudah berganti shift. Tuan Muda Gongsun, mereka semua yang mengejek dan mencemoh Feng Wuchen jelas sudah meninggalkan pavilion Alkimia Kuno juga. Feng Wuchen hanya berencana untuk bertanya. Pada saat yang sama, di dalam pavilion Alkimia Kuno, wajah cantik pelayan itu langsung berubah drastis, kegembiraan liar yang tak terlukiskan membuncah di dalam hatinya. Pembantu itu buru-buru menemukan Manajer Zhang dan berkata dengan gelisah, Manajer Zhang, orang itu sudah kembali. Dia kembali. Apa? Kembali? Ini sungguh hebat. Wajah tua Manajer Zhang berubah drastis, berseri-seri karena gembira saat dia buru-buru berkata, cepat pergi dan jemput dia. Apapun yang terjadi, kamu harus membuatnya tetap tinggal. Pak tua akan segera pergi dan melapor kepada Tuan Pavilion. Ya, Manajer Zhang, pembantu itu sangat gelisah dan segera berlari keluar. Bukankah dia si Pang Yang tadi? Kenapa dia kembali lagi? Masih belum menyerah. Penampilan Feng Wuchen, seseorang mengenalinya dengan sangat cepat. Itu benar. Itu Pang Yang dulu, dia masih berani datang. Apa dia sudah tidak menginginkan nyawanya lagi? Kudengar formula pil itu sudah dinilai, membuat marah Tuan Pavilion. Bahkan Kaisar Agung Dukun Kuno pun marah, kata pria lain sambil tertawa dingin. Lupakan saja, kalau dia mau mati, biarkan saja. Tepat saat beberapa orang tengah mengejek Feng Wuchen, seorang pelayan cantik bergegas keluar, ekspresinya gelisah dan gugup. Akhirnya berhasil. Tamu yang terhormat, Tuan Pavilion dan Tetua Kepala mengundang Anda masuk. Pelayan itu membungkuh hormat ke arah Feng Wuchen. Pembalikan besar yang tiba-tiba itu langsung membuat orang-orang yang mengejek Feng Wuchen tercengang. Karena kalimat pelayan itu, di aula besar itu, sepasang tatapan terkejut demi tatapan terkejut menyapu ke arah Feng Wuchen secara seragam. Tuan Pavilion dan Kepala Tetua mengundangnya masuk. Seberapa besar wajah yang harus ada di sini? 3497. Kepala Pavilion, Tetua pertama, Pemuda itu sudah kembali. Dia ada di luar Pavilion Alkimia Kuno. Di Pavilion yang indah, Manager Zhang melaporkan dengan penuh semangat. Apa? Kembali. Ekspresi Mu Yunsi, Moran, dan yang lainnya berubah drastis, jantung mereka berdetak kencang, dan kegembiraan yang intens meledak. Cepat! Cepat bawa Master Pavilion ini keluar untuk menyambutnya. Mu Yunsi sangat gembira, begitu gembiranya sehingga dia tidak memiliki sikap seperti seorang Master Pavilion. Mu Yunsi, Moran, dan lebih dari selusin petinggi semuanya bergegas keluar dengan penuh semangat. Terima kasih banyak, Feng Wuchen mengucapkan terima kasih sambil tersenyum tipis. Melihat pelayan itu begitu hormat, Feng Wuchen pun menduga bahwa pemilik Pavilion dan Tetua pertama mengenali formula pil itu. Tuan Muda, silakan ikuti saya. Pelayan itu sangat hormat, tidak berani lalai sedikitpun. Ramuan pil Feng Wuchen tidak hanya membuat Tetua pertama dan Kepala Pavilion ketakutan, tetapi juga membuat Kaisar Dukun Agung kuno khawatir. Bagaimana mungkin pelayan itu berani lalai? Banyak tokoh terkemuka di aula, termasuk beberapa yang mengejek Feng Wuchen, semuanya tercengang. Bukankah formula pil Feng Wuchen membuat Master Pavilion dan Tetua pertama marah? Bukankah itu membuat Kaisar Dukun Agung kuno marah? Mengapa pelayan itu begitu menghormati Feng Wuchen? Itu benar, itu rasa hormat. Sangat hormat. Pelayan itu bersikap begitu hormat, itu berarti bahwa Kepala Pavilion dan Tetua pertama sama sekali tidak mencari masalah dengan Feng Wuchen. A. Aku tidak salah dengar, kan? Master Pavilion dan Tetua pertama Pavilion Alkimia kuno ingin menemuinya. Apa yang sedang terjadi? Melihat pelayan itu bersikap begitu hormat, rasanya seperti Kepala Pavilion dan Tetua pertama tidak ingin dia membalas dendam. Tiba-tiba aku punya firasat buruk. Beberapa orang yang mengejek Feng Wuchen mulai menunjukkan ekspresi ngeri. Tokoh-tokoh terkemuka lainnya di aula juga menduga pada saat ini bahwa Feng Wuchen benar-benar memiliki latar belakang yang hebat. Kalau tidak, Mu Yunsi dan Moran pasti tidak akan menemuinya. Sesaat aula itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tepat pada saat ini, manajer Zhang membawa Mu Yunsi, Moran, dan seluruh petinggi Pavilion Alkimia kuno keluar, semuanya tampak cemas dan gugup. Itu benar, Mu Yunsi dan yang lainnya semuanya sangat cemas. Semua jajaran atas Pavilion Alkimia kuno keluar. Semua orang di aula, bahkan para pelayan dan pengawal Pavilion Pil kuno, ikut melompat ketakutan. Orang macam apa yang bisa membuat Mu Yunsi dan yang lainnya keluar untuk menyambutnya? Dia, dia benar-benar menyuruh orang-orang dari Pavilion Alkimia kuno untuk datang menjemputnya. Beberapa orang yang mengejek Feng Wuchen benar-benar tercengang. Melapor kepada Master Pavilion, formula Pil sebelumnya didaftarkan oleh orang ini, kata pelayan itu dengan hormat. Adik kecil, akhirnya kami menemukanmu. Selamat datang di Pavilion Alkimia kuno. Mu Yunsi berkata dengan penuh semangat. Mengabaikan semua orang yang hadir, Mu Yunsi membungkuk langsung ke arah Feng Wuchen. Moran dan petinggi lainnya membungkuk. Tindakan ini bagaikan sambaran petir yang meledak di telinga semua orang. Mengejutkan. Sungguh mengejutkan. Semua orang tercengang. Mu Yunsi dan para tetua benar-benar membungkuk hormat kepada Feng Wuchen. Siapa sebenarnya Feng Wuchen? Apakah dia orang yang menemukan resep Pil Samsara penentang surga? Bukankah dia terlalu muda? Bagaimana dia bisa memiliki bakat yang mengerikan seperti itu? Moran sangat terkejut. Sebelumnya, Moran sangat percaya diri. Dia yakin bahwa bakatnya di bidang Alkimia sangat tinggi, dan ranahnya sangat tinggi. Di antara rekan-rekannya, tidak banyak alkemis yang dapat dibandingkan dengannya. Tetapi saat dia melihat Feng Wuchen, kepercayaan diri Moran langsung lenyap. Ketua pavilion terlalu sopan, Feng Wuchen tersenyum tipis. Karena Mu Yunsi dan yang lainnya mengenali formula Pil itu, Feng Wuchen juga bisa membayangkan betapa terkejut dan takutnya mereka. Feng Wuchen tidak terkejut bahwa Mu Yunsi dan yang lainnya begitu hormat. Adik kecil, silakan masuk. Mu Yunsi memberi isyarat dengan hormat untuk mengundang. Bagaimana mungkin seseorang yang dapat menyebutkan formula Pil yang dikembangkan Kaisar Pirless adalah orang biasa? Mu Yunsi harus bersikap hormat. Apakah aku sekarang memenuhi syarat untuk memasuki pavilion Alkimia Kuno? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Musik. Ya, tentu saja. Mu Yunsi sedikit malu. Dia bisa mendengar maksud Feng Wuchen dan buru-buru berkata sambil tersenyum, Mulai hari ini dan seterusnya, adik kecil, kamu bebas masuk dan keluar dari pavilion Alkimia Kuno. Kamu dapat mengambil semua harta pavilion Alkimia Kuno yang disukai adik kecil. Adik kecil, tolong jangan bersikap sopan. Mendesis. Begitu kata-kata Mu Yunsi keluar, banyak kultifator di aula sangat terkejut hingga mereka menghirup udara dingin. Mereka semua tercengang. Betapa mulianya perlakuan ini. Bahkan jika seorang ahli Kaisar Agung datang secara pribadi, mereka tidak akan menerima perlakuan yang menakutkan seperti itu. Pavilion Alkimia Kuno adalah anggota kuil Alkimia Kuno. Status mereka sangat tinggi, dan mereka tidak perlu menunjukkan muka kepada Kaisar Agung sama sekali. Sebaliknya, Kaisar-Kaisar besar harus memberi muka pada Mu Yunsi dan yang lainnya. Semua ini karena Kaisar Dukun Kuno. Namun kemunculan Feng Wuchen membuat Mu Yunsi dan yang lainnya menjadi hormat. Semua ini sungguh tidak dapat dipercaya oleh semua orang. Mereka bahkan tidak dapat menerimanya. Ketua pavilion sungguh murah hati. Feng Wuchen tersenyum tipis. Mu Yunsi memimpin jalan dengan hormat dan berkata sambil tersenyum, Adik kecil, jangan bersikap sopan. Tolong, Pak Tua sudah menyiapkan jamuan untuk menghibur adik kecil. Kalimat ini mengejutkan semua orang sekali lagi. Mu Yunsi bahkan secara pribadi menyiapkan jamuan makan. Seberapa hormatkah ini? Sebagai bangsawan Moran dan Eselon atas lainnya, mereka tidak berani berbicara sama sekali saat ini. Mereka semua mengikuti di belakang dengan hormat. Adik kecil, Kaisar Dukun Kuno sudah tahu tentang formula pil itu. Orang tua sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Kaisar Dukun Kuno. Kaisar Dukun Kuno akan segera datang ke pavilion Alkimia Kuno. Mu Yunsi tersenyum penuh hormat. Ledakan. Kepala semua orang di aula meledak. Mereka semua membeku di tempat. Kaisar Dukun Kuno benar-benar datang secara pribadi. Ini bukan lelucon, kan? Itu adalah kepala aula kuil Alkimia Kuno. Keberadaan seorang alkemis super kuat di alam pangu. Bukankah seharusnya Feng Wuchen yang pergi menemui Kaisar Dukun Kuno? Mungkinkah Kaisar Dukun Kuno masih merendahkan dirinya untuk menemui Feng Wuchen? Semua orang di aula dibombardir sampai mereka pusing. Beberapa orang yang mengejek Feng Wuchen telah lama ketakutan dan melarikan diri. Mereka benar-benar berani mengejek keberadaan yang mengerikan seperti itu. Mereka hanya bosan hidup. Kalau saja Tuan Muda Gongsun dan yang lain ada di sini, mereka pasti akan ketakutan hingga menjadi vegetatif. Di aula, Mu Yunsi, Moran, dan para tetua lainnya menyambut mereka secara langsung. Mereka sangat antusias dan penuh hormat. Pada saat yang sama, di aula kuil Alkimia Kuno, orang-orang yang dikirim oleh Mu Yunsi telah melapor kepada Kaisar Dukun Kuno. Apa? Kau menemukannya? Kaisar Dukun Kuno tiba-tiba berkata dengan gembira, bahwa aku menemuinya segera. Cepat. Dia tidak bisa menunggu bahkan sedetik pun. Aura yang amat mengerikan tiba-tiba datang dari pavilion Alkimia Kuno yang sunyi-senyap. Kaisar Dukun Kuno ada di sini. Kaisar Dukun Kuno benar-benar ada di sini. Para tetua kuil Alkimia Kuno juga ada di sini. Semua orang di aula pavilion Alkimia Kuno begitu tercengang hingga bola mata mereka hampir terbang keluar. Siapakah gerangan yang mampu membuat Kaisar Dukun Kuno agung dan para tetua datang langsung ke sini? Sungguh mengejutkan. Itu lebih mengejutkan daripada apa yang mereka bayangkan. Identitas Feng Wuchen lebih besar dari surga. Selamat datang, Kaisar Dukun Kuno. Mu Yun Xi dan semua orang di pavilion Alkimia Kuno menyambutnya dengan hormat. Di mana dia, bawa aku menemuinya secepatnya. Kaisar Dukun Kuno merasa cemas dan bersemangat. Dia sama sekali mengabaikan citranya sebagai seorang Kaisar. 3498 Kaisar Dukun Kuno, aku di sini. Kaisar Dukun Kuno melihat ke arah suara Feng Wuchen dan menghilang. Para tetua dan para petinggi juga segera pergi. Ketika Kaisar Dukun Kuno muncul kembali, dia sudah berdiri di samping Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum polos. Kaisar Dukun Kuno mempelajari Feng Wuchen dengan saksama. Mu Yun Xi dan Mo Ran tidak berani kentut, mereka semua berlutut dengan hormat. Di hadapan Kaisar Dukun Kuno, mereka tak lebih dari sekadar semut. Para tetua dan pejabat tinggi di Aula Suci Pil juga mempelajari Feng Wuchen. Pavilion itu sangat sepi. Suasananya agak aneh. Ada apa, Kaisar Dukun Kuno? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu menemukan resep untuk pil kelahiran kembali yang menentang surga? Kaisar Dukun Kuno bertanya, menahan kegembiraannya. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Benar sekali, itu aku. Kaisar Dukun Kuno tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan resep ramuan itu? Feng Wuchen melirik orang-orang yang hadir dan berkata sambil tersenyum tipis, Kaisar Penyihir Kuno dan semua senior yang hadir pasti tahu betul siapa yang mengembangkan ramuan reinkarnasi. Tidak ada seorang pun di seluruh alam pangu yang mengetahui resep ramuan reinkarnasi. Ledakan. Kata-kata Feng Wuchen meledak di telinga semua orang. Semua orang yang hadir, termasuk Kaisar Dukun Kuno, telah menebak identitas Feng Wuchen. Kata-kata Feng Wuchen selanjutnya membenarkan dugaan mereka. Pada saat yang sama, mereka sangat terkejut. Berdasarkan senioritas, aku harus memanggilmu kakak senior, Kaisar Dukun Kuno. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jadi itu benar. Feng Wuchen adalah murid Kaisar Pirless. Semua orang yang hadir terguncang hebat. Mereka gemetar dan berkeringat dingin. Murid Kaisar Pirless. Seberapa mengerikan identitasnya. Identitas Feng Wuchen sebagai murid Kaisar Pirless sudah cukup untuk menekan seluruh kuil suci pil kuno. Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya merasa yakin. Tidak seorang pun meragukan Feng Wuchen. Tidak ada seorang pun yang mengetahui resep pil kelahiran kembali yang menentang surga selain Kaisar yang tak tertandingi. Resep Feng Wuchen tentu saja berasal dari Kaisar Pirless. Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya tahu betul betapa mengerikannya pil kelahiran kembali yang menentang surga. Kaisar Pirless tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain. Fakta bahwa Feng Wuchen tercantum berarti dia adalah Feng Wuchen. Kaisar Dukun Kuno gemetar hebat dan matanya basah. Dia bertanya dengan penuh semangat, murid Kaisar Pirless. Lalu guru, dia, apakah dia masih hidup? Kata-kata Kaisar Dukun. Semua orang memandang Feng Wuchen, menantikan jawabannya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tidak salah jika mengatakan dia sudah mati, tetapi juga tidak benar. Jawaban macam apa? Kaisar Dukun dan yang lainnya ada di sana. Hidup atau sudah, atau tidak seorang pun tahu apa yang dimaksud Feng Wuchen. Kaisar Agung Dukun Kuno, tadi aku pergi ke kuil Alkimia Kuno, tetapi aku dihentikan di luar. Selain itu, saat itu kamu sedang memurnikan pil, jadi aku datang ke pavilion Alkimia Kuno. Kali ini aku di sini untuk meminta bantuanmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Bunga krep mirtel. Apa? Berhenti di luar. Kaisar Dukun Kuno sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, aku akan memberi pelajaran pada orang-orang bodoh itu saat aku kembali. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan tersenyum tipis. Tidak perlu begitu, Kaisar Dukun Kuno. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka hanya mengikuti aturan balai pil suci. Ditambah lagi, mereka tidak mengenalku. Para senior, silakan duduk. Feng Wuchen tersenyum pada kerumunan dan memberi isyarat agar Kaisar Dukun Kuno duduk. Adik laki-laki, tidak. Kaisar Dukun Kuno hendak menanyakan sesuatu ketika tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia berkata dengan serius, aku tidak berhak memanggilmu adik junior. Sebenarnya, aku hanya murid Kaisar Peerless secara nama, bukan muridnya yang sebenarnya. Aku seharusnya memanggilmu kakak senior. Kaisar Dukun Kuno akan memanggil Feng Wuchen sebagai kakak senior. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Mereka merasa seperti akan mati lemas. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu hanya bentuk sapaan. Tidak masalah. Lagi pula, kamu adalah kepala kuil dari Aul Lapil Suci. Bukankah akan memalukan jika kamu memanggilku kakak senior? Itu tidak akan berhasil. Aku tidak bisa main-main dengan senioritas. Aku tidak bisa mempermalukan tuanku. Kakak senior adalah kakak senior. Kaisar Dukun Kuno itu sangat serius. Baiklah, Feng Wuchen mendesah tak berdaya. Kakak senior, apakah tuan sudah mati atau masih hidup? Kaisar Dukun Kuno bertanya lagi. Dia benar-benar ingin tahu jawabannya. Kaisar Dukun Kuno benar-benar memanggil Jiang Chen sebagai kakak senior tanpa rasa canggung. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kaisar Dukun Kuno terdiam sejenak sebelum menyadari sesuatu. Wajah tuanya berubah dan dia langsung mengangguk. Aku tidak sopan. Seharusnya aku tidak bertanya terlalu banyak. Semua orang pun sadar. Berita tentang Kaisar Peerless tidak bisa diungkapkan begitu saja. Oh benar, kakak senior. Apa yang kau inginkan dariku? Katakan saja padaku, kakak senior. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kaisar Dukun Kuno buru-buru mengubah sapaannya dari, Kaisar Agung ini, menjadi, aku. Itu adalah tanda penghormatan untuk Feng Wuchen. Kaisar Dukun Kuno, ku dengar guru itu pernah mengajar banyak alkemis di masa lalu. Benarkah itu? Tanya Feng Wuchen. Iya, Kaisar Dukun Kuno mengangguk tanpa ragu. Ada tujuh alkemis di bawah asuhan guru. Tiga di antaranya tewas dalam pertempuran besar saat itu. Ada tiga lagi selain aku. Di mana mereka? Bisakah aku menyusahkan mereka untuk datang? Tanya Feng Wuchen. Aku akan segera mengirim mereka. Kaisar Dukun Kuno berkata dengan tergesa-gesa. Sebagai murid Kaisar Peerless, dia memiliki wewenang untuk memerintah ketiga alkemis itu. Ketiga alkemis itu bergegas mendekat. Us-us-us. Tiga lelaki tua muncul dalam waktu kurang dari setengah menit. Kaisar Dukun Kuno. Ketiga pria itu menangkupkan tangan mereka dengan hormat. Ini kakak laki-lakiku. Wajah Kaisar Dukun Kuno menjadi gelap. Kakak laki-laki. Wajah ketiga lelaki tua itu berubah drastis. Mereka menatap Feng Wuchen dengan mata ketakutan. Mereka semua memikirkan hal yang sama pada saat yang sama. Salam, tuanku. Ketiga lelaki tua itu buru-buru menangkupkan tangan mereka dan membungku hormat. Gelombang emosi yang besar melonjak di hati mereka. Senior, tidak perlu bersikap sopan begitu, Feng Wuchen berkata dengan tergesa-gesa. Apa perintah yang Anda miliki untuk kami, tuanku? Salah satu lelaki tua itu bertanya dengan hormat. Feng Wuchen perlahan mengangkat tangannya dan mengaktifkan leluhur jiwa. Dia tersenyum tipis. Sebagian besar dari kalian adalah alkemis. Kalian seharusnya bisa merasakan kekuatan jiwa ini, kan? Kaisar Dukun Kuno dan para alkemis lainnya ketakutan setengah mati saat leluhur jiwa muncul. Mereka semua berlutut. Ini adalah leluhur jiwa guruku. Aku menunjukkannya kepadamu untuk membuktikan identitasku. Pada saat yang sama, aku ingin kamu bergabung dengan jiwa naga dan membantuku memperkuat jiwa naga. Kata Feng Wuchen. Dimengerti, Kaisar Dukun Kuno dan ketiga alkemis berkata dengan hormat. Kami juga bersedia membantu anda, tuanku. Muyun Si, Moran, dan para alkemis lainnya berkata dengan hormat. Ini adalah kesempatan mereka. Jika mereka memanfaatkannya, mereka bisa terbang ke angkasa. Inilah murid sejati Kaisar Pirles. Dia bahkan telah memperoleh leluhur jiwa Sang Kaisar. Jika mereka dapat menerima bimbingan Feng Wuchen, mereka pasti dapat mengubah nasib mereka selamanya. Kakak senior, semua orang di Kuil Suci Pil Kuno dan faksi bawahan mereka berada di bawah perintahmu. Kaisar Dukun Kuno buru-buru berkata. 3.499 Tujuan Feng Wuchen adalah merekrut para alkemis. Kuil Suci Pil Kuno dan paviliun Pil Kuno adalah darah, keringat, dan air mata dukun kuno Kaisar Agung. Feng Wuchen tentu saja tidak akan mengambilnya. Terlebih lagi, jiwa naga memiliki Kaisar Ye Jun dan banyak cincin Dewa Kuno. Itu sudah lebih dari cukup. Tentu saja, Feng Wuchen dapat menggunakan kekuatan Kuil Suci Pil Kuno kapan saja. Senior, bagaimana aku harus memanggil kalian? Feng Wuchen menatap ketiga lelaki tua itu dan bertanya sambil tersenyum tipis. Nalan Gong. Bei Mang Xin. Wu Zhu. Ketiga lelaki tua itu menjawab dengan hormat. Mereka semua adalah alkemis Kaisar Agung dan Kaisar Agung. Kekuatan mereka setara dengan Kaisar Agung Dukun Kuno, tetapi rana alkimia mereka sedikit lebih lemah. Karena Kaisar Agung Dukun Kuno adalah murid Kaisar Pirles, mereka semua mematuhinya. Kempat alkemis Kaisar Agung memiliki jaringan koneksi yang mengerikan. Mereka adalah penguasa sejati alam pangu. Bahkan Kuil Gudi di lapisan surga ke-36 harus waspada terhadap mereka. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kaisar Agung Dukun Kuno, para senior, jiwa naga saat ini berada di lapisan pertama surga. Kalian bisa pergi ke sana dalam beberapa hari. Lapisan pertama surga, Kaisar Agung Dukun Kuno dan Nalan Gong tercengang. Ketidakpercayaan tampak jelas di wajah mereka. Murid Kaisar Pirles ada di lapisan surga pertama. Kaisar Agung Dukun Kuno merasa bingung. Kakak senior, mengapa kamu tidak datang ke lapisan surga ke-35? Anda dapat tinggal di Kuil Suci Pil Kuno dan memperkuat jiwa naga Anda. Lapisan pertama surga adalah tempat terlemah. Tidak ada ahli yang mau pergi ke sana. Kaisar Agung Dukun Kuno tidak mengerti mengapa Feng Wuchen memilih untuk tinggal di lapisan surga pertama. Dimanapun sama saja, Feng Wuchen tersenyum sederhana. Lapisan pertama surga akan berubah. Kaisar Agung Penyihir Kuno, ketika aku pergi ke Istana Suci Alkimia Kuno, kau sedang memurnikan ramuan. Kau sedang memurnikan ramuan ilusi langit hijau bumi. Efek ramuan ini sangat kuat. Ramuan ini dapat membantu Kaisar Agung mempercepat kecepatan pemurnian dan penyerapan mereka. Ini setara dengan mempercepat kecepatan kultifasi mereka. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tetapi jika Anda terlebih dahulu memurnikan daun teratai giyok merah dan kemudian memadukannya dengan saripati tanaman obat lain, kualitasnya dapat ditingkatkan dua kali lipat. Selain itu, lebih mudah untuk dimurnikan. Anda telah kehilangan banyak saripati tanaman obat dalam pemurnian sebelumnya. Pertama-tama sempurnakan daun teratai hitam giyok api. Kaisar Agung Sihir Kuno tercengang. Benar sekali. Daun teratai tinta giyok api memiliki atribut api. Di antara bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil ilusi langit cerah bumi, ada delapan bahan atribut api dan tujuh bahan atribut tanah. Sisanya dapat diabaikan. Namun, ketika daun teratai tinta giyok api menyatu dengan tujuh bahan atribut tanah, dengan bantuan kekuatan jiwa, ia dapat meningkatkan esensi dari tujuh bahan tersebut. Feng Wuchen tersenyum tipis. Begitu ya, aku paham. Kakak senior, terima kasih atas bimbinganmu. Kaisar Agung Dukun Kuno menangkupkan tinjunya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan gembira. Nalan Gong dan yang lainnya, begitu pula Mu Yunsi dan para alkemis lainnya, semuanya terkejut dan tercengang. Tidak ada yang lebih terkejut daripada Moran. Pada saat ini, dia benar-benar ketakutan. Di antara generasi muda, Moran sudah pasti merupakan seorang jenius alkemis ulung, dan prestasinya membuat iri banyak alkemis. Namun, Moran tahu bahwa segala hal tentang dirinya tidak layak disebutkan di depan Feng Wuchen. Kemunculan Feng Wuchen secara langsung menumbangkan kognisinya. Ternyata di antara generasi muda, ada seorang alkemis yang lebih menakutkan daripada Kaisar Agung Dukun Kuno. Siapakah di alam pangu yang memiliki kemampuan untuk membimbing Kaisar Agung Dukun Kuno dalam memurnikan ramuan? Tak seorang pun, tidak satu pun. Namun, Feng Wuchen dapat menunjukkan kekurangan Kaisar Agung Dukun Kuno dan memberikan solusi dalam sekejap. Di bidang alkemis, seberapa kuat Feng Wuchen? Lokakarya buku elektronik. Moran tidak berani membayangkan. Kemudian, Feng Wuchen memberi mereka pelajaran lain. Ia memberi mereka bimbingan komprehensif tentang alkimia, pemurnian, penempaan, dan prasasti. Semua jenis pengetahuan mendalam dan wawasan unik membuat mereka tiba-tiba tercerahkan. Di bawah analisis dan bantuan Feng Wuchen yang sabar, mereka memahami semua masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah pemahaman baru muncul di lautan kesadarannya. Ia merasa tercerahkan, seolah-olah ia diberkati dengan keberuntungan. Perasaan ini sama seperti ketika Kaisar Peerless mengajarkan mereka semua bertahun-tahun yang lalu. Feng Wuchen telah menerima ajaran sejati Kaisar Peerless. Pelajaran ini benar-benar merupakan harta yang tak ternilai. Dalam waktu kurang dari satu jam pelajaran, semua alkemis yang hadir merasa seolah-olah mereka telah menembus kemacetan. Inilah rasanya. Ini adalah perasaan saat berhasil menembus kemacetan. Kaisar Peerless mengajarkan kita semua bertahun-tahun yang lalu, sama seperti sekarang. Tuanku telah menerima ajaran sejati dari Kaisar Peerless. Terima kasih atas bimbinganmu, Tuanku. Nalan Gong, Mu Yun Si, dan yang lainnya berlutut dengan gembira untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Kalau mereka tahu kalau taraf pikiran dan jiwa Feng Wuchen sudah melampaui Kaisar Peerless, rahang mereka pasti akan ternganga. Kakak senior, ada banyak alkemis di Kuil Pil Kuno. Jika Anda berkesempatan, silakan datang ke Kuil Pil Kuno dan ajari mereka secara langsung. Kaisar Dukun Kuno sangat gembira. Mem, Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Aku harus merepotkanmu untuk mengaturnya. Luar biasa. Terima kasih, kakak senior. Kaisar Dukun Kuno sangat gembira. Kaisar Dukun Kuno, apakah Anda memiliki cukup harta di Kuil Pil Kuno? Feng Wuchen bertanya. Kaisar Dukun Kuno menganggup berulang kali. Jangan khawatir, kakak senior. Kuil Pil Kuno memiliki banyak bahan dan harta karun. Mu Yun Si lalu menambahkan, Tuanku, pavilion Pil Kuno punya banyak. Anda bisa mengambilnya kapan saja. Baguslah. Aku akan mengajarimu cara memurnikan bola dewa penentang surga saat aku punya waktu. Jiwa naga akan membutuhkannya untuk berkultivasi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Luar biasa. Terima kasih, kakak senior. Terima kasih, kakak senior. Kaisar Dukun Kuno sangat gembira. Kaisar Dukun Kuno merasa bahwa dia belum pernah begitu gembira dalam hidupnya. Momong-momong, kakak senior, kau tidak perlu memanggilku kaisar agung penyihir kuno. Panggil saja aku adik muda, kaisar agung penyihir kuno berkata dengan tergesa-gesa. Ia merasa canggung mendengar Feng Wuchen memanggilnya kaisar agung penyihir kuno. Kaisar Dukun Kuno, Anda jauh lebih senior dari saya dalam hal senioritas. Anda telah hidup selama jutaan tahun. Bagaimana saya bisa memanggil Anda adik junior? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, kakak senior, kamu adalah murid guru dan telah menerima ajaran guru. Kamu harus memanggilku adik junior. Kaisar Dukun Kuno bersikeras. Baiklah, saudara muda, kata Feng Wuchen dengan canggung. Dia tidak berdaya. Kaisar Dukun Kuno itu keras kepala. Namun, kaisar Dukun Kuno sangat gembira saat mendengar Feng Wuchen memanggilnya kakak senior. Dia tampak sangat menikmatinya. Senior, kalian tidak perlu memanggilku tuan muda. Panggil saja aku kakak senior seperti adik junior. Lagi pula, guru telah mengajari kalian sebelumnya. Feng Wuchen tersenyum. Ya, kakak senior, nalan gong dan dua lainnya sangat gembira. Itu adalah kehormatan bagi mereka. Adik laki-laki, setelah selesai mengatur segalanya, suruh murid-muridmu berkumpul. Feng Wuchen terus tersenyum. Ya, kakak senior, jawab mereka bertiga dengan hormat. Mu Yunsi dan tetua balai suci Alkimia Kuno merasa iri. Kakak senior, apakah ada hal lainnya? Kaisar Dukun Kuno bertanya dengan penuh semangat. Tidak, persiapkan dirimu dengan baik dan temui aku di surga pertama dalam beberapa hari. Feng Wuchen tersenyum tipis. 3.500. Hari itu, berita menyebar dari Pavilion Dewa Kuno. Pavilion Dewa Kuno telah menunjuk seorang wali agung untuk memimpin semua Dewa Kuno bergelar di Pavilion Dewa Kuno. Ketika berita itu menyebar, hal itu mengejutkan semua kekuatan di 36 surga. Total ada 10 penjaga agung di Pavilion Dewa Kuno, dan masing-masing dari mereka merupakan eksistensi yang menakutkan. Misalnya, Ye Ling Ling adalah pemimpin dari 10 pelindung agung. Kekuatannya hampir setara dengan Kaisar Agung Kuno. Tanggung jawab Ye Ling Ling adalah menemukan cincin Dewa Kuno. Kultifator manapun yang ingin menjadi Dewa Kuno bergelar atau level berikutnya dari Dewa Kuno bergelar harus melalui penilaian Ye Ling Ling. Sekarang setelah Pelindung Agung telah ditunjuk oleh Pavilion Dewa Kuno, statusnya bahkan lebih tinggi dari Ye Ling Ling. Tak perlu dikatakan, kekuatannya pasti lebih kuat dari Ye Ling Ling. Penjaga agung yang baru juga bertanggung jawab untuk membagikan cincin Dewa Kuno. Sekarang setelah Pelindung Agung ditunjuk oleh Pavilion Dewa Kuno, kekuatannya pasti lebih tinggi. Pada saat yang sama, banyak sekali kultifator di alam Pangu khawatir bahwa ujiannya akan lebih sulit. Tak lama kemudian, semua Dewa Kuno bergelar di 36 surga bergegas menuju Pavilion Dewa Kuno. Mereka semua ingin bertemu dengan Dewa Kuno bergelar baru. Pertama, mereka ingin mengenal sang Pelindung Agung. Jika mereka punya kesempatan, mereka bisa mendekatinya agar lebih mudah bagi mereka untuk lulus ujian. Kedua, mereka dapat mengetahui tingkat kesulitan ujian tersebut. Paling tidak mereka akan memiliki gambaran. Sayangnya, mereka kecewa karena Pelindung Agung yang baru tidak ada di Pavilion Dewa Kuno. Tidak seorang pun tahu di mana Pelindung Agung yang misterius ini berada saat ini. Pavilion Dewa Kuno tidak mengungkapkan informasi apapun tentang penjaga agung. Bagaimana kita bisa mengikuti ujian jika kita tidak tahu di mana Pelindung Agung yang baru berada? Aku akan mengikuti ujian untuk menjadi Dewa Kuno bergelar cian. Aku sudah menunggu selama sejuta tahun. Aku akan bisa menjadi Dewa Kuno bergelar emas dalam beberapa hari. Awalnya aku ingin mengikuti ujian dengan Ye Ling Ling. Aku juga akan menjadi Dewa Kuno bergelar putih. Pelindung Agung yang baru tidak terlihat di manapun. Apa yang harus kita lakukan? Di alun-alun Pavilion Dewa Kuno, puluhan Dewa Kuno bergelar tampak sangat cemas. Cincin Dewa Kuno melambangkan status yang tinggi. Semua Dewa Kuno bergelar berharap untuk memperoleh cincin Dewa Kuno tingkat tinggi. Oleh karena itu, mereka menjadi sangat cemas. Penjaga Agung Ye Ling Ling, bisakah kamu mengikuti ujian untuk kami? Aku akan mampu menerobos menjadi Dewa Kuno bergelar emas dalam beberapa hari. Pintas seorang Dewa Kuno bergelar. Saya benar-benar minta maaf, tapi ini perintah dari Master Pavilion. Terlebih lagi, Pelindung Agung bahkan lebih kuat dariku. Ye Ling Ling menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan. Puluhan Dewa Kuno bergelar sangat terkejut. Jika dia lebih kuat dari Ye Ling Ling, bukankah itu berarti dia adalah Kaisar Kuno yang agung? Penjaga Ye Ling Tian, bagaimana jika Pelindung Agung tidak muncul? Tanya seorang Dewa Kuno bergelar dengan cemas. Ye Ling Ling menjawab, tunggu. Mendengar jawaban Ye Ling Ling, para Dewa Kuno bergelar sangat kecewa, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Berita itu telah menyebar ke surga ke-35. Tidak lama lagi berita itu akan menyebar ke seluruh surga di alam pangu. Pada saat itu, bahkan lebih banyak Dewa Kuno bergelar akan mengalami sakit kepala. Akan tetapi, Feng Wuchen tidak menyadari hal ini. Feng Wuchen hanya tahu bahwa dirinya telah dianugerahi gelar Pelindung Agung, tetapi dia tidak tahu apa tugasnya. Pada saat itu juga, Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya telah membawa air kolam seribu roh ke cincin luar angkasa limau waktu untuk berkultivasi. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen dan yang lainnya berkultivasi setelah naik ke alam pangu. Dengan bantuan air dan harta karun alam dari kolam seribu roh, kecepatan kultivasi Feng Wuchen dan yang lainnya sangat mengejutkan. Mereka dapat digambarkan sebagai monster. Kecepatan kultivasi yang mengerikan membuat Feng Wuchen dan yang lainnya sangat bersemangat. Feng Wuchen gembira, tetapi para Dewa Kuno bergelar yang hendak mengikuti ujian hendak menangis. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya masih berkultivasi. Berita tentang Pelindung Agung yang dianugerahkan oleh Pavilion Dewa Kuno telah menyebar ke setiap surga di alam pangu. Sudah banyak Dewa Kuno bergelar yang menunggu di Pavilion Dewa Kuno. Mereka ingin sekali mengikuti ujian dan memperoleh cincin Dewa Kuno tingkat tinggi. Beberapa hari telah berlalu, tetapi Feng Wuchen masih belum muncul. Hal ini membuat mereka sangat cemas. Banyak Dewa Kuno bergelar mengerutu. Kepala Pavilion, ada banyak Dewa Kuno bergelar di luar sana. Jika Pelindung Agung tidak muncul, aku khawatir akan ada lebih banyak Dewa Kuno bergelar yang tidak puas, Ye Ling Ling melaporkan dengan hormat. Bukankah kita sudah mengirim orang ke Jiwa Naga? Tanya Kaisar seluruh dunia. Pelindung Agung tidak ada di dalam Jiwa Naga. Ye Ling Tian berkata dengan hormat, delapan belas Dewa Kuno bergelar putih yang bersedia menerima bimbingan Pelindung Agung sudah ada di dalam Jiwa Naga. Kalau begitu, biarkan mereka menunggu. Mereka yang tidak mau menunggu atau tidak ingin mengikuti ujian bisa pergi, kata Kaisar segala dunia dengan nada mendominasi. Ye Ling Ling mengulang kata-kata Kaisar segala dunia kata demi kata kepada Dewa Kuno bergelar. Mereka sangat ketakutan sehingga tidak berani berbicara. Pada saat yang sama, Istana Jiwa Naga. Delapan belas Dewa Kuno bergelar putih sudah berada di Dragon Soul Plaza. Merasakan aura yang menakutkan, Dewa Kuno Laut Dalam dan Dewa Kuno Bulu Putih secara langsung muncul. Dewa Kuno bergelar putih, Dewa Kuno Laut Dalam dan yang lainnya terkejut. Mereka berkeringat dingin dan merasa seolah-olah tidak bisa bernapas. Mungkinkah mereka dikirim oleh kuil utama tertinggi? Itu adalah delapan belas Dewa Kuno bergelar putih. Dewa Kuno bergelar putih manapun bisa membunuh mereka semua dengan satu jari. Itu tidak benar. Jika mereka adalah ahli yang dikirim oleh kuil utama tertinggi, mengapa mereka begitu hormat? Lagipula, mereka tidak perlu mengirimkan Dewa Kuno bergelar putih untuk menghadapinya, bukan? Dewa Kuno bergelar hijau apapun sudah cukup. Lagipula, kuil utama tertinggi tidak peduli dengan urusan langit pertama kecuali langit pertama diserang. Para Dewa Kuno dari Laut Dalam dan Dewa Kuno bulu putih dengan cepat memastikan bahwa delapan belas Dewa Kuno bergelar putih di hadapan mereka bukanlah musuh. Siapakah kamu? Tanya Dewa Kuno dari Laut Dalam. Pemimpin Dewa Kuno bergelar berkata dengan hormat, kami dari paviliun Dewa Kuno. Kami bersedia menerima bimbingan pelindung agung dalam mengolah jalan pedang. Apa? Dari paviliun Dewa Kuno, para Dewa Kuno dari Laut Dalam dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Bagi mereka, paviliun Dewa Kuno adalah eksistensi tertinggi. Statusnya sama dengan kuil utama tertinggi. Tunggu, menerima bimbingan sang pelindung agung dalam menekuni jalan pedang. Siapakah sang pelindung agung? Apakah kamu datang ke tempat yang salah? Jiwa Naga tidak memiliki pelindung agung, tanya Devian Heaven Walker dengan ragu. Pelindung agung yang dianugerahkan oleh Master Pavilion Dewa Kuno berasal dari Jiwa Naga, kata Dewa Kuno bergelar dengan hormat. Tuan Feng. Menguasai. Para Dewa Kuno dari surga yang dalam dan sang penentang Walker segera menduga bahwa itu adalah Feng Wuchen. Selain Feng Wuchen, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Pelindung agung yang dianugerahkan paviliun Dewa Kuno sebenarnya adalah Feng Wuchen. Bola mata Dewa Kuno Laut Dalam dan yang lainnya hampir terbang keluar. Mereka sangat tercengang. Pelindung agung paviliun Dewa Kuno merupakan posisi yang transenden. Itu pasti akan membuat banyak petani iri dan cemburu. Desir. 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 Tepat saat para Dewa Kuno Laut Dalam dan yang lainnya terkejut, Kaisar Penyihir Kuno, Adipati Nalan, dan dua orang lainnya muncul. Kaisar Yang Agung. Kaisar Yang Agung. Ekspresi Dewa Kuno dari Laut Dalam dan yang lainnya berubah drastis lagi. Mereka langsung merasa seolah-olah telah jatuh ke jurang tak berdasar. Kaisar Penyihir Kuno. Seru delapan belas Dewa Kuno bergelar putih pada saat yang sama. Mereka tampak sangat ketakutan. Terima kasih. Terima kasih.